Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, jumpa lagi di Maman Tio Enterprise Tentunya yang semakin peken, semakin keren Yeay, teman-teman tuh guys Oke, kali ini guys Aku kedatangan tamu yang sangat luar biasa Dari legend tahun 80-an nih guys Ada disini Dan dari vokalis abad 21 juga ada disini Dan penyanyi wanita abad 80-an, 90-an ya kah ya Pun ada disini guys Semuanya pada ngumpul disini Dan semua disini mendukung Agi dan Amel Oke deh guys, saya perkenalkan dari ujung sana Itu tadi Mas Idam abad 21 vokalis dari abad 21 Halo Dan yang disampingnya adalah Bang Yuka NS Yang pernah hadir di konten kita juga guys Halo, saya Yuka NS Dan satu lagi adalah siapa mbak? Ah, tadi ada yang disampingnya Oke, beliau adalah salah satu penyanyi juga guys Karena kali ini kita bener-bener pengen support ya bang ya Siap, pasti Nah supportnya support untuk duet ini kan Ya, salah satunya support untuk duet ya Untuk duet antara Agi dan Amel Untung atau kesempatan seperti ini tuh jangan disiasiakan Itu satu Keduanya saya mendukung penuh Karena Amel salah satu orang yang sekarang lagi viral Disandingkan dengan Nika Ardila Dan dengan cita-citanya mereka berdua featuring Mampu mengangkat lagi pelantikan musik Indonesia di era abad itu Amin, amin, amin Nah kalau menurut Bang Yuka ini gimana? Kalau menurut pribadi aku Aku lihat dari sisi kemampuan cara bernyanyi dan karakter vokalnya ya Kalau aku denger sih vokalnya Amel juga nggak terlalu bagus-bagus banget Tapi dia berusaha tuh bisa nyanyi ya tentunya ya Dan vokalnya sama Agi juga yang nggak Nggak berapa ya Nggak Nggak Berteriak-teriak maksudnya yang soft-soft vokalnya tuh yang jadi ya Cocok, cocok sekali kalau dibikin duet gitu loh Cuma yang jadi permasalahan disini adalah Ini kan ada di dua bendera gitu loh Oh iya benar Iya kan permasalahannya disini Amel dimana, Agi ada dimana gitu Nah bagaimana caranya tinggal menyatukan yang dua ini bisa ngejalan bareng-bareng nih Gitu kan sehingga bisa terwujud duet ini gitu loh Kan harapan kita semua seperti itu Mudah-mudahan dari produsernya Amel juga mau bekerja sama dengan produsernya Agi gitu Sehingga bisa terwujud buat duet yang fenomena pada saat ini yang lagi viral gitu Amin, amin ya Allah gitu ya bang ya Jadi kalau menurut Mbak Herma nih Udah apa bagus nih lumayan lah temen bagus Cuma iya Amel itu ininya kurang ini ya pak Lembut gitu suaranya ya Jadi kurang ditegesin lagi ya agak ini ya pak Semangat deh agak ada semangat agak ini Powernya harus dikeluarkan ya dikeluarkan lagi Jadi jadinya Tapi lalu lama-lama kan dengan bertambahnya usia Ya kan semakin itu semakin berkembang-kembang gitu kan Lalu pasannya semakin tahu gitu kan Tentang musik gitu kan Tentang jenis pokalnya masuknya dimana nih Omel nih gitu kan Amel katanya sih dipok cuman ya Kurang-kurang ini aja Kalau kurang di apa ya Nah kan memang Amel pada dasarnya ya bang ya Amel ini memang hanya mirip Tadinya hanya mirip Tapi penggemar ingin dia bernyanyi Dan Alhamdulillah memang Amel sudah memberikan yang terbaik gitu Nah jadi kita ingin nih Memwujudkan mimpi Kebetulan kan reinkarnasi Niki Ardila dateng Kenapa gak kita bikin dengan Agi Dores ini kan Karena dia juga cucu dari Deddy Dores gitu kan Dan suaranya karakter suara juga hampir imbang ya bang ya Hampir imbang gitu Lembut sama ini pas banget loh ya Pas ya kalau untuk diduetkan Nah guys itu buktinya semua orang sini bilang pas duetnya Ya ayo mudah-mudahan produsernya bisa benar-benar mempersatukan ya bang ya Amin Amin Oke Jadi bang abang udah denger lagunya Amel sama Agi itu gimana itu? Menurut abang untuk Kancamusi Indonesia Kalau didengar dan kita apa ya Ayo didengar lagi itu jadi kita flashback lagi gitu loh ke nuansa-nuansa tahun era 80-90 gitu loh Seperti itu jadi Amel dan Agi ini soalnya membawa nuansa menjadi muda lagi guys kan gitu Saya juga merasa baru umur 17an tahun gitu bahwa soalnya Begitu bener gak? Kalau saya masih kecil banget masih SD sih Oh gitu Belum sekolah belum sekolah Oh gitu Jadi dan ini Tapi saya juga penikmat lagunya Nika Ardila dan saya sangat bahagia sekali di salah satu lagunya itu Saya mengenali sosok penciptanya Om Yuke Terimakasih Terimakasih Mudah-mudahan Om Yuke juga Yang humble ya Mudah-mudahan Om Yuke NS ini juga mampu menciptakan karya yang sebagus dulu lagi Amin Amin Ini gila lagunya keren-keren loh Aku aja baru tau loh Dan mudah-mudahan bisa nciptain lagu buat saya juga nih Oh siap Wajib guys Jadi di Maman Pio Enterprise itu wajib Jadi idam kapan Tapi sayang guys Idam gak bisa kita penggang sebab dia pemiliknya Naga Suara guys Sudah full sign guys Aduh pusing nih Dan cuma bisa dicuri untuk gini Komunikasi gini guys Sama sih Bang Yuke juga Sama-sama di Naga Suara ya Bang ya Saya publishing di Naga Suara Nah guys kalau kalian mau request lagu NS Boleh kesini Tinggal calling-calling aku gampang guys Masalah segala sesuatu itu gampang Ada aku Oke deh Bang Jadi apa harapan kalian buat Amel dan Agi? Nah itu sekarang Harapannya Harapannya yang pertama paling bisa terwujud dulu ya duetnya ya Gitu kok Ya bener Selebihnya ya kita gak tau gitu loh Harapannya wujud dulu Ya terwujud aja dulu gitu loh Mungkin setelah itu bisa terwujud Kita bisa merencanakan untuk hal yang berikutnya nih Bikin apalagi nih, bikin apalagi nih, bikin apalagi nih Seperti itu Kalau idam? Kalau saya mah mudah-mudahan sukses aja Amin Amin Udah aja udah Tahun era 90ern itu kan masih ada disini guys Terima kasih Bang Yuka terima kasih Makasih Makasih Kak Herma terima kasih Sudah hadir disini Dan sudah ditodong Soleh Maman Phil Enterprise ya Enak ya? Hahaha Oke guys Kami pamit mundur Saya Bunga Saragi Saya UPNS Saya Idam Abad 21 See you when I see you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Dia G forces Jauh, 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 jauh Mamo ma